Iya saya Yuni ada yang bisa dibantu Oh iya emang kasih Yuni ini menerima PKW dari Indo apa enggak ya mau daftar gitu maksudnya gimana saham gini kan aku punya teman ini dari Jawa Tengah gitu dia mau proses proses ke Hongkong tapi kalau bisa di biodata dulu terus di interview itu lewat telepon terus nanti kalau apa dia langsung masuk di PT mana gitu yang Kak Yuni PT di Indo atau gimana gitu Oke satu hal lagi nih kalau dia belum pengalaman kalau tiba-tiba interview kan juga sulit dan peraturan yang ada di Indonesia kalau enggak enggak ada data bisa online walaupun ada majikan percuma nggak bisa masuk jadi harus masuk PT dulu bukan cari majikan dulu kecuali ada satu-satu case yang majikan memang mengizinkan atau mencari dulu biasanya saya up di Facebook di YouTube atau di tempat-tempat yang lain jadi kalau tiba-tiba calling visa nggak ada pengalaman nggak bisa bahasa cari majikan dulu saya katakan tidak kenapa ini ini aja ini aja kalau sudah kayak gini saya bisa bilang nih mentalnya nggak akan kuat nyampe Hongkong iya saya jujur nih nggak suka orang orang yang minta serba 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 instan saya paling nggak suka kalau ada cece cari saya terus maunya nggak mau masuk PT proses dulu jadi saya katakan tidak untuk itu enggak gini ini misalkan kalau nggak bisa ada ada nggak PT nya kaciyunidu ada tak kasih nomornya ntar hubungi dia Oh oke boleh-boleh aku tuh selalu ngikutin kaciyunidu sama unyakunya lho hahaha mbak Nuwun enggak sama jauhnya yang ditembak kaciyunidu kenapa jauhnya mana asli indonesianya mana pokoknya saya Indonesia kenapa nih Oh enggak soalnya kan kalau ngomong itu seperti orang Jawa gitu loh lho ya no saya orang Jawa no saya saya bisa Jawa bisa Bali bisa Madura mau ngomong yang bahasa apa Oh ya saya Madura memang saya Madura Oh iya Madura Sunda iya betul iya iya kasih aja itu nomor teleponnya ke PT nya kak Yuni alamatnya ya nanti akhirnya siap nanti lewat ini loh lewat PT nya kaciyunidu loh ya siap soalnya agensi ku itu sombong banget dia orang Indonesia nanti dia nih orang sini tapi sombongnya minta ampun kalau saya telepon gitu langsung di pencet dimatikan loh oke itu yang di assemble assemble jangan menyebut nama siapapun mbak karena saya lagi live nih Oh iya oh iya oh iya betul Astagfirullahaladzim karena saya tidak ingin terjadinya antar fitnah atau apapun iya 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 oh mbak Yuni lagi live ini betul Astagfirullahaladzim yaudah kasih aja itu PT nya sama nomor teleponnya ada siap telepon siap ya maturnya yaudah iya iya walaupun salam atur suwun ije oke sekali lagi buat teman-teman di luar sana karena saya tidak ingin ngibah ya ngibah 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 ya boh terserah jadi saya tuh tidak tidak suka membicarakan orang lain eh kadang-kadang guyon sih kadang ada ya tapi kalau benar-benar kearah ngibah orang lain mengatakan orang lain tidak baik itu saya tidak berani ya mbak ya karena saya saya sekali lagi saya sendiri saya pribadi itu belum tentu benar mungkin di luar sana banyak juga orang-orang yang ngerasanin saya iso pemenang telepon saya halo 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 sorry sorry kepencet katanya oke jadi saya tidak ingin terjadinya fitnah ya disini saya tidak pernah ingin menjadi fitnah bahkan menjadi guyonan jadi pemenang orang mana dulu soalnya banyak PT dimana-mana oke oke jadi kalau kalian punya teman atau saudara langsung nih gak mau gak mau masuk PT proses lewat PT saya katakan untuk tidak ya karena saya takutnya kalian oleng nyampe sini jadi kalau kalian oleng saya ngeluh karena enggak bosan lihat misyuni pamit dulu mis mau lanjut tugas ya udah selamat bertugas aja buat teman-teman jadi buat teman-teman di luar sana saya selalu bilang berhati-hati kalau kalian sudah punya teman salam kenal cah dari Taiwan salam kenal juga baru PT pulang indoor dulu baru cari PT mbak betul jadi merek opo disebut wes merek-merek rasa disebut ya jadi mbaknya pas mau ke Singapura masuk PT mana ikut prosedur-prosedur di PT nikmatin prosesnya betul jadi apapun harus ikut PT oke tak sapa mbak Nuri lho gue mbak Titin misi sopo lho 4 bulan di PT jangan kurang tiburur rebutan mangan adus pokoknya uji nyali nah ini pengalaman bagus ya karena pengalaman itu tidak akan didapat dimanapun jadi siang selamat misyuni glowing banget skin carenya opo gue ngengkel skin carenya tak wantemi lho bek mulai mau tak kone skin care skin care lho gue dombengnya filter ngerti ya pernah jadi itu itu filter semuanya jadi kalau kalian saya sebentar saya ngatih telepon lagi live jadi buat teman-teman selalu berhati-hati waduh selalu berhati-hati di dalam setiap tindakan dalam setiap tindakan maksud saya adalah kita selalu melakukan yang terbaik kita selalu memberikan yang terbaik buat teman-teman jadi saya tidak tahu harus ngomong apa lagi buat kalian jadi sebutnya masuk PT itu yang bisa menguji mental kita ya betul makan siang mis ehem makan mis sudah makan mbak tadi mbak mungkin apa yang meneksi teleponnya se se halo halo loh oke wong saya uji nyali ya akhir-akhir ini ya ehem akhir-akhir ini banyak yang telepon uji nyali to oke wong saya sudah menghantar ini mungkin saya sudah tetap menangis saya satu giliran tidak ada saya hanya mempunyai giliran